Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Turian Hari ini Rabu 8 Februari tahun 2023 Tak terasa sudah hampir 4 tahun Ya teman-teman kami secara serius Berkebun Turian Tepatnya kami mulai berkebun itu Bulan Juni, tepatnya itu 4 Juni Tahun 2019 Itu ketika kami awal tanam Kebun yang di Persawan Kebun yang di Persawan Itu sebenarnya yang kedua Yang pertama itu yang di Kuarnaka itu Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak Pada waktu itu hanya 10 Nah Alhamdulillah Selama perjalanan waktu ini Kami akhirnya bisa membuat semacam apa ya Cara atau ya kerennya itu SOP Vegetative dalam perkebun turian Yang kami terapkan ya Di kebun kami Kami berhasil menyusun SOP Vegetative Dan kami coba di beberapa tempat Alhamdulillah dengan sedikit modifikasi Sepertinya hasilnya juga baik Jadi hasil di Vegetative Teman-teman bisa lihat ya Di video-video kami sebelumnya Ya teman-teman bisa lihat Bisa simak seperti apa Nah teman-teman ketika kami Awal berkebun dulu Ya Kami sudah memiliki tagline ya Berkebun turian Dengan basic ilmu pengetahuan Untuk mendapatkan Apa ya Hasil Buah yang berkualitas Dan berkuantitas itu tagline kami Dan karena tagline itulah Mendorong kami untuk terlalu Selalu terus belajar Belajar dan belajar Nah kami akan berbagi Kepada teman-teman bagaimana Caranya Belajar Supaya Tanaman di kebun kita Itu menjadi bagus Yang pertama Yang harus dicanangkan Di tanaman di otak kita Adalah Kemauan Untuk mencari Kemauan untuk mencari tahu Sumbernya banyak Silahkan Ya di facebook Di grup-grup Facebook Itu banyak sekali Yang membahas turian Duga channel-channel youtube Ya teman-teman Tinggal pilih Mana yang sekiranya Cocok Di hati Dan cocok di kantong Ya penting Ya Karena apa Kalau di SOP kami itu Banyak yang mengatakan Mahal Ya mahal Memang Tidak murah Tapi masih murah Lebih murah Dari SOP nya Si pulim cinti Kalau diterapkan Tetapi Saya kami sering mengatakan Bahwa Biayanya sekian Ya Mulai dari tanam Dan lain sebagainya Itu banyak yang tidak percaya Ya gak apa-apa Itu kan suka-suka Jadi yang pertama itu Harus ada Kemauan Ya Kemauan yang tinggi Untuk mencari tahu Mencari tahunya Banyak Di mbah google Juga bisa Nah itu yang pertama Kemudian Yang kedua Waktu Jadi teman-teman Harus mengkorbankan Waktu Untuk belajar Ya Untuk belajar Jangan malas Kalau malas Tak jamin Gak akan bisa Tanaman anda Bagus Sebagus tanaman kami Gak bisa Ya Kalau malas Malas mencari Sukanya bertanya Terus Ya Ini adalah Tipe-tipe orang Pemalas Dan saya yakin Tidak akan pernah berhasil Ya Teman-teman Tak kasih tahu Ya Saya Itu Kalau berkebun ya Itu Banyak dipengaruhi Sipulin cinti Sama Apa itu Admin yang KDP Kebun durian Berkelanjutan Coba tanya Sama mereka berdua Apakah saya Sering bertanya Enggak Ya Saya Jarang sekali Bertanya Ya Jarang sekali Bertanya Karena apa Karena kami sadar Ya Beliau-beliau itu Orang-orang yang terkenal Dan mereka Memiliki kesibukan Tersendiri Ya Kami menyadari itu Sepenuhnya Karena kami menyadari Itulah Ya Kami Jarang Atau tidak pernah bertanya Ya Kalau Kami mau bertanya Kami datang Kami datang Kita kasih contoh Kami sering datang Ketempatnya Pak Mulia Namun Datang Berkunjung Ke tempat Beliau Ya Dari Banyuangi Ini teman-teman Dari Banyuangi Ini Teman-teman bisa hitung Berapa biaya yang harus kami keluarkan Untuk Sekedar bertanya Kepada beliau Kalau Kepada Sifu Lim Jinki Ya Mungkin Selama ini Kami hanya mengajukan Dua pertanyaan Kepada Pak Mul Di Apa itu Lihat chatting Tidak pernah saya tanya Di Apa itu Di WA itu Apa ya Kami tidak pernah tanya Kami pernah tanya Tapi tidak Dijawab Dan kami itu maklum Teman-teman Kalau tidak dijawab itu Karena Kami sadar Bahwa beliau juga Memiliki kesibukan Tersendiri Nah Teman-teman harus seperti itu Jangan gampang bertanya Orang yang Sering bertanya itu Biasanya pemalas Tidak mau Mencari Mau Gampangnya saja Mau Gampangnya saja Udah Nah Contoh ini Di Pak Mulyan Ahmad Di grup KDP itu Hampir setiap hari Beliau nulis Hampir setiap hari Beliau itu menulis Hampir setiap hari Beliau itu menulis Coba bayangin aja Grup KDP itu Lahir Seingat saya Tahun 2020 Anggapnya Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Katakanlah Tidak setiap hari Setiap dua hari sekali Beliau menulis Tiga tahun Berarti sudah Empat ratus Lima puluh Tulisan beliau Ada di Grup KDP Ya Dan itu Ya teman-teman Untuk fase Vegetatif Kami sudah menerapkan Dengan baik Dan hasilnya Teman-teman bisa lihat Ya itu Hampir 80% Tulisan-tulisan Pak Mulyan Ahmad Itu Yang kami terapkan Di kebun Ya Juga Dari Bayangin aja Apakah semua tulisannya Pak Mulyan Ahmad Itu kami baca Hampir semuanya kami baca Hampir semuanya kami baca Dan Pada tulisan-tulisan tertentu Teman-teman Pada tulisan Itu kadang-kadang Kami baca Sampai 15 kali 15 kali Bayangin aja Ya Sampai 15 kali kami baca Karena Apa Rasa ingin tahu Rasa ingin tahu Dan teman-teman Bisa cari Di grup KDB itu Berapa kali kami bertanya Ya Mungkin Satu dua kali aja Bertanya Nah Kenapa kami bisa Karena kami ada Yang tadi itu Jadi kami Ada kemauan Untuk belajar Ada kemauan Untuk belajar Yang kedua Mau meluangkan Waktu Ini penting Ya Kemudian Jangan kaget Teman-teman Tulisannya Pak Mulyan Ahmad Itu kan panjang Ya Sangat ilmiah Itu kami baca Berulang-ulang Sampai paham Termasuk Termasuk Komentar-komentarnya Kami baca Satu persatu Satu persatu Karena apa Di komentar-komentar Itulah Kadang-kadang Kami temukan jawaban Kami temukan Jawaban disitu Nah Sekarang balik lagi Kepada teman-teman Ya Ada gak usaha Seperti itu Ya Ada gak usaha Seperti itu Kalau tidak ada Ya Gak usah heran Kalau tanaman teman-teman Sampai hari ini Ya begitu-begitu aja Ya Karena tidak ada Upaya Ya Tidak ada Upaya Nah Kami Dewaniduren Teman-teman Ya Di fase vegetatif ini Ya Beberapa Generatif Itu Kami sudah Membuat video Hampir 450 Lebih Itu Kalau teman-teman Mau dengarkan Mau dengarkan Dan langsung Dipraktekkan Saya yakin Tanaman teman-teman Akan bagus Gak perlu Bertanya Nah Subcribe quote kami Banyak teman-teman Gak banyak sih Cukup lah Ya Ada beberapa Yang mereka Mengikuti Gak pernah bertanya Tapi tahu-tahu Kirim Ya Apa itu Video Terima kasih Pak D Berkat ilmu Dari Pak D Yang kami lihat Di Youtube Itu tanaman kami Bagus Wah saya Senang sekali Karena memang Tujuan kami itu Orang-orang seperti ini Jarang sekali bertanya Jarang sekali bertanya Jarang sekali bertanya Yang bertanya Banyak Yang bertanya Banyak Minta SOP Kepada kami Wah Sampai sekarang itu Kalau saya Tracing Ya Di Halimun kami Sengaja Tidak pernah kami Habis Ya Sengaja Tidak pernah kami Habis Yang bertanya Banyak teman-teman Nah kebetulan Kami masih Mau menjawab Kami jawab Tapi Kadang-kadang Juga nyesek Di dada ini Nyeseknya gimana Sudah kami berikan SOP Ya Tahu-tahu 6 bulan lagi Yang bertanya Pak ini gimana Tanaman kami Begini Saya tracing ke atas Loh Orang ini pernah Saya kasih SOP Saya tanya Ini sudah dikerjakan Belum Waduh Belum Nah Apa kak Lorwati Saya susah-susah Teman-teman Mungkin SOP itu Tidak mudah Ya Saya bagi Pada teman-teman Teman-teman Minta kami kasih Tetapi Setelah saya tanya Ini sudah terapkan Belum Ternyata Belum Opera Lorwati Ya Banyak yang begitu Banyak Teman-teman Ya Banyak sekali Sampai saya itu Tidak apal Satu persatu Satu persatu Satu persatu Itu sampai Tidak apal Banyak yang bertanya Banyak yang Kebetulan kami masih Menjawab Mau menjawab Tapi Jangan kaget Kalau suatu saat Ya Karena kesibukan kami Kami juga tidak Mau menjawab Karena apa Terus buat apa Teman-teman Ya Kami berbagi Di Facebook Kami berbagi Di Youtube Itu kalau Tidak mau nonton Maunya Mudahnya aja Lalu pokoknya Nanti tanya Nanti jawab Sama Pak D Ya Mau mudahnya aja Dan saya jamin Orang-orang Seperti ini Tidak Kebunnya Tidak akan pernah bagus Kebunnya Tidak akan pernah bagus Ya Percaya sama saya Tidak akan Karena apa Ya itu tadi Pertama Tidak mau belajar Pengen Pinter Tapi tidak mau belajar Nyari gampangnya Bertanya Nyari gampangnya Bertanya Ini Tidak bisa Orang-orang seperti ini Tidak akan bisa Tidak akan bisa Sabrebur kami Sampai hari ini Hampir 6 ribu Ya Yang bertanya Direct Message Pada kami Di chat yang WA Itu kalau 500 orang ada Tak simpen Sampai sekarang Saya simpen Tujuannya apa Supaya Saya Kadang-kadang Pengen tahu aja Benar gak Waktu Pertama datang Kami minta Pak D Saya minta Ini Ini Oke Kami berikan Iya Ternyata Tidak diterapkan Masih lagi bertanya Gimana ini Pak D Tanaman saya Kok gini-gini Masalahnya apa Saya tracing ke atas Dek Ketemu Sop kami Sudah kami Pernah belikan Nusian 7 bulan lalu Saya tanya Ini sudah dikerjakan Belum Jawabannya Enteng Waduh Belum Pak D Yang seperti itu Banyak Banyak Yang seperti itu Banyak Iya Nah Gak usah disebutkan Karena saya Jumlahnya Jumlahnya Banyak Jadi Sekali lagi Teman-teman Kalau teman-teman Ingin sukses Berkebundurian Iya Teman-teman Yang pertama Itu harus Berusaha Mencari Mencari Tahu Ya Mencari Tahu Nah ini Kemudian Yang kedua Mau melongkang Raku Dan yang ketiga Yang tidak kalah penting Teman-teman Juga harus Siapkan Dana Dana Artinya Begini Jadi Kalau Kebetulan Pengen Apa itu Pengen Mencari Ilmu Seperti yang kami Lakukan Saya ingin Langsung Ke tempat Pak Mul Setidaknya Saya perlu Jakarta Bogor Eh kok Jakarta Bogor Banyangi Bogor Naik kendaraan Gak Gak mungkin Saya langsung Pulang Kami harus Dan lain sebagainya Dan itu Kami lakukan Sejak Setahun terakhir ini Ya sejak kami Bikin youtube Setahun lebih Itu hampir Setiap bulan Kami hitung-hitung Mungkin Sudah Sepuluh kali Kami datang Ketempatnya Pak Mulian Nah Karena apa Karena ini Kami ingin Mencari ilmu Di sana Karena kami Anggap ilmu Beliau Sangat luar biasa Ya Kami harus Pertama Kami harus Mengubahkan Waktu Kemudian Keinginan kami Mencari Ya Sampai jauh Ke sana Kemudian Yang ketiga Yang tidak kalah penting Siapkan Finansial Ya Itu Nah Mungkin Teman-teman Sering Melihat Video-video Kami di awal Dulu Bahwa Kami seperti Kuliah Betul Biaya kuliahnya Tidak murah Dalam Perkepun Kuliah Ya Biayanya Tidak murah Karena kami Sudah mengalami Sendiri Ya Kami sudah Mengalami Sendiri Berapa Pohon Kami yang mati Ya Jangan Mau puluhan Juta Teman-teman Sudah ratusan Ya Ratusan Kami tanam Hampir 300 Kalau kita Hitung-hitung Investasi Yang kami Keluarkan 1M Hampir Dan Sampai hari ini Kami belum Mendapatkan Apa-apa Tapi kami Yakin Ya Kedepan Akan Ada hasilnya Ya Usaha Tidak Pernah Hasil Apa ya Usaha Tidak Pernah Mengkiangati Hasil Katanya Bosok Gak Ngerti Nah Yang penting Itu Nah Bagi teman-teman Yang tidak Mau bersusah Payah Gampang Sewa Orang Untuk Mendidik Pekerja Di Kebun Bayar Kalau Enggak Mau Susah Kenapa Ada yang dilakukan Beberapa orang Ada Ada Beberapa Orang yang Meminta Jasa kami Untuk merawat Dan kami Menempatkan Orang Di sana Ada Ya Karena mereka Tidak Mau susah Kami Didik Ingat Teman-teman Dalam Berkebun Bulyar Itu Ya Perlu Perlu Usaha Yang Terus Menurus Ya Kita Ya Kalau Tidak Punya Waktu Setiap Hari Di Kebun Kita Harus Melatih Pekerja Kita Ya Pekerja Kita Kita Harus Melatih Untuk Pekan Terhadap Keadaan Sekitarnya Ini penting Teman-teman Ini penting Nah Kalau Kita Tidak Ada Waktu Ya Itu Tadi Anda Sewa Orang Seandainya Saya Dulu Tidak Ada Waktu Saya Sewa Banyak Cari Aja Kalau Anda Tidak Punya Waktu Tidak Mau Susah Susah Yaudah Sewa Karena Apa Itu Yang Dilakukan Pegabun Pegabun Yang Ada Di Malaysia Dengan Orientasi Investasi Karena Karena Dalam Perkepundurian Itu Investasinya Tidak Kecil Jadi Jangan Sampai Kita Salah Dalam Langkah Oke Teman-teman Itulah Yang Bisa Kami Bagikan Sore Ini Kalau Ingin Tanaman Anda Baik Sukses Di Faso Vegetatif Yang Pertama Teman-teman Harus Memiliki Keingintauan Rasa Ingin Tahunya Tinggi Yang Kemudian Mau Melumbangkan Waktu Dan Yang Ketiga Adalah Siapkan Dananya Oke Teman-teman Tetap Semangat Dalam Perkepundurian Dari Ujung Timur Pulau Jawa Dewan Duran Terbagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh